Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sultan Selim I. Pada 1453 Masehi, Turki Utsmaniyah berhasil menaklukkan kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Sejak saat itu, langkahnya semakin ringan untuk menjadi kekuatan geopolitik yang utama di seluruh dunia Islam. Kerajaan yang berpusat di Anatolia itu kian mengemuka sebagai pengganti Bani Abbasiyah untuk menyandang titel kehalifahan. Dalam sejarah Turki Utsmaniyah, Selim I adalah penguasa pertama yang bergelar halifah. Di bawah pemerintahannya, kesultanan tersebut menguasai tiga tanah suci umat Islam, yakni Makkah, Madinah, dan Baitul Magdis. Kesuksesan itu dimulai dengan kemenangannya atas daulah Bani Malmluk. Raja ke-9 dalam sejarah Utsmaniyah tersebut lahir pada 10 Oktober 1470 di Amasya, Anatolia Utara. Selcuk Aksin Somal dalam Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 2003, menjelaskan, Selim adalah anak bungsu Bayezid II, sang penerus Mehmed II Al-Fati. Adapun ibundanya merupakan seorang putri Ningrat yang bernama Gulbahar Hatun. Selim menduduki kursi kekuasaan pada 25 April 1512 Masehi Usai mengungguli kakaknya, Pangeran, Sehzadeh, Ahmed. Dua bersaudara itu telah memperbutkan tahta sejak paruh akhir masa pemerintahan Bezid II. Beberapa bulan sesudah lengser, ayahanda mereka wafat di pengasingan. Utsmaniyah tidak hanya menghadapi tantangan dari dalam, melainkan juga luar negeri. Ancaman terbesar datang dari dinasti Safavid yang menguasai Persia. Rezim Sah Ismaili yang berhaluan syah itu berupaya mengerus wilayah perbatasan timur Anatolia. Pada tahun 1514 Masehi, Selim mengerahkan pasukannya untuk melawan Safavid. Ia sukses menghalau bala tentara Sah Ismail hingga ke Tabris. Akhirnya, satu persatu wilayah Anatolia Timur, Kaukasus, dan Irak Utara jatuh ke tangan kerajaan yang berpedoman sunni itu. Usai membungkam Safavid, Selim juga mampu merebut Kisil Bash di dekat Anatolia Selatan. Daulah itu merupakan negeri penyangga, buffer state, yang terletak di antara wilayah Utsmaniyah dan Mamluk. Ada pun kerajaan yang ditimpin kaum bekas Buddha, Mamalik, tersebut berpusat di Cairo. Pada puncak kejayaannya, dinasti Mamluk menguasai Mesir, Syam, dan sebagian jazirah Arab. Daerah Hijaz pun termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Alhasil, para raja Mamluk ketika itu sesungguhnya berhak menyandang gelar halifah. Walaupun demikian, mereka tetap mengakui Abbasiyah sebagai pemersatu umat Islam. Pada 24 Agustus 1516, pecahlah pertempuran pertama yang memperhadapkan antara Utsmaniyah dan Mamluk. Selim yang memimpin sekira 60 ribu personel pasukan berhasil menyabet kemenangan. Akibatnya, Cairo terpaksa menyerahkan kontrolnya atas Syam, termasuk tanah Palestina, kepada Sultan Turki tersebut. Beberapa bulan kemudian, Selim lagi-lagi mengerahkan pasukan. Kali ini, sasarannya adalah jantung negeri Mamluk, yakni Mesir. Perang pun terjadi di Riania, sekitar Cairo, pada 22 Januari 1517. Pasukan Mamluk terus bertahan di Cairo. Sementara itu, bala tentara Utsmaniyah terus menggempur benteng kota tersebut. Lama kelamaan, tembok pertahanan mereka tidak kuasa menahan serangan. Tuman B-2, penguasa Mamluk Mesir, lalu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Selim. Kematiannya pun menandakan berakhirnya daulah Mamluk, yang telah eksis selama dua setengah abad. Kemenangan dalam perang Riania membuka jalan bagi Selim untuk meneguhkan kejayaan negerinya di seluruh dunia Islam. Sebab, jatuhnya Mamluk berarti peralihan kekuasaan atas dua kota suci, Makkah dan Madinah. Keduanya mulai saat itu berada dalam kendali Utsmaniyah. Sebelumnya, para Raja Mamluk kerap menamakan diri mereka sebagai Hakim Al-Haramain, penguasa dua kota suci. Enggak mengikuti jujak mereka, Selim memilih titel yang lebih menunjukkan rasa respeknya. Gelar yang kemudian dipilihnya adalah Hadim Al-Haramain Asy Sharifain, pelayan dua kota suci. Transisi kehalifahan dari Abbasiyah, negeri atasan Mamluk, ke Turki dilakukan dengan sebuah seremoni pada 1517 M, Al-Mutawakil tiga selaku Raja Abbasiyah yang berkedudukan di Cairo bersama dengan rombongannya berangkat ke Konstantinopel. Sesampainya di sana, mereka diterima dengan penuh penghormatan oleh kalangan Utsmaniyah. Selanjutnya, Al-Mutawakil menyerahkan beberapa perlambang kehalifahan, termasuk sebilah pedang dan mantel yang diakini sebagai milik Nabi Muhammad S.A.W. Benda-benda itu lalu diterima dengan baik oleh Selim. Demikianlah prosesi yang terjadi, sebagaimana tercatat dalam narasi tradisional Utsmaniyah. Bagaimanapun, cerita itu baru muncul dalam manuskrip-manuskrip yang ditulis pada 1780-AN, yakni sesudah Perang Kucuk Kainarca yang memperhadapkan antara Utsmaniyah dan Rusia. Para sejarawan mendengarai, narasi historis itu berkaitan dengan fatwa yurisdiksi Turki atas wilayah Muslim di luar Anatolia. Dalam arti, ketika itu Rusia mengeklaim perlindungan atas orang-orang Nasrani di wilayah Utsmaniyah. Sebaliknya, Turki pun mengeklaim dirinya sebagai pelindung umat Islam yang hidup di wilayah Rusia. Sebab, Utsmaniyah adalah halifah bagi seluruh Muslim. Satu hal yang pasti, Selim sukses membawa kemajuan yang signifikan dalam sejarah kesultanan tersebut. Masa pemerintahannya menandakan permulaan baru bagi Utsmaniyah, bukan lagi, sekadar, kerajaan Islam, melainkan juga kehalifahan. Dengan demikian, daulah ini menjadi simbol pemersatu Muslimin di seluruh dunia hingga berabad-abad lamanya. Menurut HR Dem Cipa dalam The Making of Selim, Succession, Legitimacy and Memory in the Early Modern Ottoman World, 2017, sejumlah penulis mengenang kepemimpinan tokoh tersebut. Mereka menilai, Selim berkuasa dengan menerapkan prinsip-prinsip ketentraman dan keadilan. Ambil contoh, Mevlana Isa, yakni seorang cendekia Turki pada zaman Suleiman Al-Kanuni. Ia mengibaratkan era Selim begitu damai, sampai-sampai, domba-domba dan sekumpulan serigala dapat berjalan beriringan tanpa saling bertengkar. Kehalifahan Turki Utsmaniyah pada awal abad ke-16 Masehi memiliki pengaruh di tiga benua sekaligus, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Sebagai pemimpin, Selim pertama mengukuhkan hegemoni kerajaannya di hadapan para jiran. Banyak kerajaan Kristen yang menjajaki hubungan diplomatik dengan kesultanan ini. Perancis adalah salah satu negara yang menjalin relasi bilateral dengan Utsmaniyah. Bangsa Eropa itu menyadari keuntungan besar yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Sebaliknya, Turki pun menyambut baik kerja sama demikian. Alhasil, dirinya memiliki rekan di benua biru, khususnya untuk menekan bangsa Jerman dan sekutu katoliknya yang bercita-cita ingin merebut kembali Konstantinopel. Pada masa itu, Utsmaniyah juga kian meningkatkan kapasitas militernya. Bukan hanya di darat, melainkan juga lautan. Selim memperkuat armada tempurnya, antara lain, dengan membangun pangkalan di Galata, seberang Konstantinopel. Hal itu dilakukan dengan dukungan patihnya, Piri Mehmed Pasha. Galangan Utsmaniyah di Galata dapat memproduksi hingga 150 unit kapal. Untuk membiaya keberlangsungan fasilitas itu, Selim meningkatkan pajak atas setiap kapal asing yang berlabuh di bandar-bandar milik Utsmaniyah. Perkapal dikenai hingga 50 ribu koin emas. Selim tentunya tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga kesejahteraan negerinya. Ia pun menyadari, rakyatnya bukan hanya kaum muslimin, melainkan juga warga Utsmaniyah yang memeluk Kristen, Yahudi, dan sebagainya. Maka dari itu, kebijakan negara idealnya bersifat mengayomi semua kalangan. Meritokrasi mesti diterapkan, alih-alih favoritisme atas dasar kesamaan agama belaka. Selim bervisi menjadikan kerajaannya sebagai penghasil mercusuar-mercusuar peradaban Islam. Ia pun mendorong kaum intelektual yang masih bertebaran di berbagai daerah taklukan untuk hijrah ke Anatolia. Para cerdik cendekiah yang dibiayainya bukan hanya dari kaum muslimin, melainkan juga non-muslim. Sebagai contoh, beberapa sarjana Kristen Koptik yang akhirnya berkiprah di Konstantinopel, pusat pemerintahan Utsmaniyah, adalah Banub Al-Katib, Abu Sa'idi, Yuhanna Al-Sagir, Yusuf bin Habul, serta Sheikh Al-Makin Al-Skindari. Penarikan mereka dari Mesir ke Anatolia barangkali didasari pertimbangan politik juga. Sebab, sosok-sosok itu memiliki pengaruh di tengah masyarakat lokal. Selim menilai, akan lebih bijaksana bila pemerintah mengawasi mereka dari dekat. Di sepanjang hayatnya, Selim hanya mempunyai seorang putra, yakni Sulaiman. Selain itu, kesemua anaknya adalah perempuan. Penampilan Selim agak berbeda dengan para pendahulunya. Ia lebih suka memakai sorban yang berbentuk bulat, selimie, alih-alih yang silindris. Konon, selimie itu meniru tampilan mahkota yang biasa dikenakan Raja-Raja Persia. Selim mempunyai karakteristik yang ambisius dan tegas. Kepemimpinannya diwarnai dengan stabilitas politik dan sosial. Ia pun dihormati para prajurit dan jenderal yang memandangnya sebagai sosok pemersatu. Bahkan, kalangan bajak laut muslim yang menguasai Mediterania Barat, semisal Barbarossa bersaudara, pun menaruh respek padanya. Delapan tahun sejak dirinya menjadi raja, Selim pun melancarkan serangan totalnya ke daratan Eropa. Langkah itu diambilnya ketika kerajaan Hungaria dilanda kemelut internal. Ia memimpin pasukannya melintasi daerah-daerah di Balkan pada medio tahun 1520 Masehi. Bangsa-bangsa Eropa Kristen langsung dirundung cemas begitu mendengar kabar tersebut. Bagaimanapun, ambisi Selim tidak kesampaian. Pada 22 September 1520, halifah Turki itu terlebih dahulu meninggal dunia. Menurut keterangan resmi, raja muslim tersebut wafat akibat sakit infeksi kulit atau semacam bisul yang tidak kunjung sembuh. Dugaan lainnya, infeksi itu dipicu sebaran penyakit antras, yang kemungkinan ditularkan oleh kuda-kuda di Balkan. Bepulangnya Selim Kramatullah tidak menyurutkan kejayaan Utsmania. Bahkan, putranya yakni Suleiman kemudian menjadi raja yang membawa kehilafahan tersebut pada puncak era keemasan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!